selamat menikmati tadinya cuma mau nganterin anak-anak kan kesini tapi karena udah berhubung udah nyampe sini sekalian aja kita main aja tapi gak main ski cuman liat aja ke dalam kayak gimana ini posisinya di Miyagi guys suhunya gak terlalu dingin 2 derajat ini udah dibukin sama orang Indonesia mas jadi kalau mau masuk masuk guys kita udah masuk Shirosijo ski park nah kata anak-anak yang udah berapa kali kesini kalau naik kesini nih yang di atas ini mana nih atas ini yang ini juga sama yang mana lagi yang disini yang tiga jalur itu mesti pake ini pake mengkil pake sim yang udah lulus gitu apa istilahnya profesional lagi gitu yang emang udah bisa kalau yang belum bisa gak boleh bolehnya cuman sampe di tengah ini udah kemana nene disini doang tapi sayangnya saljunya belum banyak-banyak banget karena ini belum peaknya baru bulan 12 kan kalau yang puncak itu bulan 1, bulan 2 biasanya tapi ya lumayan lah banyak banget orang main kan kalau disini guys ini boleh naik gratis ini gak perlu pake apa-apa gak usah bayar bisa main disini kalau temen-temen punya alat nih disini aja main nah kalau yang ke atas harus pake gondola ini nih gondolanya dari sini guys dari sini beli dulu tiketnya terus naik ke atas ini jadi kalau mesti bayar kalau temen-temen punya alat cuman ini doang beli tiket gondolanya aja naik ke atas ini dan temen-temen pasti gak punya sertifikatnya kan jadi nyampe di tengah aja banyak banget nih anak-anak latihan disini ini orang Indonesia semua nih orang Indonesia orang Indonesia yang pake wajah biru karena mereka satu tim guys liat sendiri kan pake baju ski itu gampang cuman susahnya pake sepatu tuh guys pelajaran hari ini kalau belum pernah masukin harus belajar yang udah pernah masukin tuh harus belajar sama yang pernah masukin supaya masukinnya lancar kan tuh oh bisa masukin kamu tapi ya dia kurang beruntung aja bener gak kalau udah masukin sekali lebih gampang lagi masukinnya berikutnya ya gampang-gampang susah gampang-gampang susah gampang-gampang susah gampangnya susah masanya susah ngularinnya susah katanya udah terlanjur betah itu terlanjur betah katanya ngularinnya susah emang nih anak-anak magang ini pikirannya ngeros semua nih guys disini semuanya orang Indonesia nih semuanya orang Indonesia kecuali ini nih orang maladewa ini nih anak yang pengen nyoba baru tahun ketiga ya mas ya di Jepang ya tahun ketiga udah berapa kali main ski udah ketiga kali ini berarti udah jago ya ya belum masih jatuh masih gini nih oh masih gitu oke kita lihat aja kerjaannya nah big boy ya guys kita mah ngikut aja jalan sini asik aja kan main gini aja asik ya enak banget kayak gitu ya selamat menikmati selamat menikmati no need skill tuh guys raminya teman-teman Indonesia di Jepang apa aja jadi seru padahal main snowboard itu kan gak gampang jadi mereka dudukin aja supaya lebih gampang lebih asik guys mau coba sekali lagi dudukin aja dudukin biar gak usah cape-cape tuh mau lagi ke atas he's coming too big boy hi guys kita mau pelapan duduk ini guys gocak kan tuh mereka berdua he's alone okeh let's start it wow 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 woohoo yahoo 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 dan ayo okea guys itu dia kita main-main di Siroishishikijo Siroishishikijo Kita mau cabut lagi Kita mau pindah tempat lain Masih di Miyagi Like, Subscribe, Comment Jangan lupa Saudara-saudara kita aja Support kita Kita udah misah sama anak-anak Banyak banget tadi Ada 30 orang lebih Dari Tokoku Family Temen-temen yang magang Tadi rata-rata Ada beberapa mahasiswa juga Cewe-cewe juga ada tadi Cuma main snowboard Duduk di snowboard aja Asik banget guys Oke, now we're gonna go to Fox Village Fox Village Let's go Guys, kita udah nyampe di Fox Village-nya Tapi karena Hujan Ada suaranya Karena hujan guys Jadi agak males juga Ada di depan satu guys Gede banget Kawasannya luas banget guys Fox-nya dikasih Bebas tuh Gerak kayak gini tuh Tapi gak boleh dipegang Takut digigit kan Tuh, liat tuh They're fighting They're fighting Eddie He's coming Wait They're fighting They're fighting over there Okay, let's go there See They're gonna fight Mereka kayaknya mau berantem deh They're gonna fight Mereka berantem cu Berantem cu Gelut Mereka gelut Kile Mereka gelut Jauh ini yang gue lihat Jenis Fox-nya ada 3 macam Yang warna coklat Kakinya hitam tuh kan Terus ada yang warna hitam Sama warna putih Itu Mereka masih bisa bertahan hidup Walaupun di suhu minus 50 raja celsius Minus 50 loh Bayangin Oke guys, kita udah keluar dari Fox Village-nya Dan kita udah beli oleh-oleh Ini beli oleh-oleh buat orang perusahaan sama Shaco Yang pertama Nih Buat Shaco Salah tulisannya tuh Kitsune Kitsune itu Fox Miyagi-sau Fox Village Kalau ini Buat orang perusahaan Jadi kita udah dapet oleh-oleh dari trip kali ini Buat orang perusahaan sama Shaco juga Jadi gak terlalu musingin lagi Buat beli oleh-oleh Oke, kita lanjut lagi ke tempat berikutnya Here we go Let's go dude Let's go Guys, kita udah nyampe di Sendai Ke Sendai itu Pasti harus ke Castle-nya itu loh Yang ada Orang naik kuda itu kan Namanya apa? Lupa gitu Nanti kita cek aja bareng-bareng ya Sekarang mau cari makan dulu Kita udah di daerah Castle-nya Tapi lapar mau makan dulu guys Ya guys Jadi makanan kali ini Harus yang khas Sendai Karena kita lagi di Sendai Paling gak Miyagi lah gitu kan Makanya kita pesannya Ini Zunda Mochi Gak tau rasanya kayak gimana Tapi ini tergelamat Khas banget ini Sendai Miyagi Kalau ini Lidahnya sapi Broil with tongue Lidah sapi Giu-tang Pasti enak Itadakimasu Susah banget gigit ya Gue mengalah Sobat gigit yang serius Pokoknya rasanya enak lah ya Okay guys Karankit mochoba Zunda Mochi Itadakimasu Oke, my turn Warna hijau gitu ya Kayak apa gitu ya Tapi warna, dalamnya sih mochi Jadi kalau gue udah makan mochi Pas tahun baruan Berarti gak usah makan mochi lagi Jadi tahun baru Dan di Jepang itu mesti makan mochi Harus wajib Rosanya manis yang warna hijau itu Tapi gak tau apa nih Manis Mochinya juga enak sih Agak asin-asin Dikit gimana gitu Yang suka-suka Yang gak suka Pasti gak suka deh Ya iyalah Atau big boy suka gak One more shirt Ini gede loh Sebenernya ini satu guys Tapi gue belajar dua Ini shrine utamanya Sendai Kita lagi di Sendaijo Kastelnya Sendai Let me see Guys, tadi liat gak Modelnya itu bagus Pas kita liat dari Apa Kayak kamera gitu kan Layar gitu Ada warnanya Keren sih Padahal simple gitu Sekarang kita Udah di Depan Apa Dekat sama tempat parkir itu Tadi Kita tinggal jalan aja Cuman 50 meter Kayaknya udah kayak gini Lokasinya Ini guys Ini jaman dulu tuh Sendaijo Di sini Makanya tempat kita Berdiri sekarang Kita bisa liat seluas Kayak gini nih Kawasannya Nah Sekarang jadinya Kayak gini Tuh Ini syaksyo nih City Office Ini Sashen Sendai Ada di sana Tapi gak keliatan jelas Kalau orang-orang Kesendai Yang paling utama itu Patung orang naik kuda Apa Nanya Lupa gue Daripada lama-lama Gue jelasin Langsung gue tunjukin aja Dari sini Di Yamagata guys Onsen itu paling terkenal Dan ada beberapa tempat Masih banyak juga tempat yang lain juga Tapi Kita tadi dari Sendai Yang paling deket itu Zao Jadi kita Kemari Zao Onsen Dan banyak banget Kirikan tentu Banyak banget Onsen gitu loh Sama penginapan Ryokang Hotelnya orang Jepang ya Kayak semacam guest house Orang Jepang gitu Ryokang Ini jalanan nih Semuanya Banyak banget Asep-asep gitu kan Karena Langsung dari gunung kan Air panasnya Kita mau masuk onsen juga Tapi gak mungkin dong Kita videoin Soalnya terlancang bulat Jangan lah Malu-malu Dame-dame-dame Guys Gue udah selesai Ke onsennya Hehehe Hehehe Lampaknya kayak gini guys Ya ini bisa dibilang gratis sih Soalnya pemain liatnya Bareng-bareng kan Tadinya Tadinya gue mau bikin ini Video juga di dalam kan Gue pengen ngambil Gambar juga di dalam Tapi Gak enak lah Ada bapak-bapak di dalam Soalnya kan mereka pada telanjang tuh Ya gue juga telanjang sih Telanjang bulat Iya Guys Kita kayak anak hilang disini Sebebas-bebas kita Kita lagi tengah-tengah jalan tuh Gak ada orang Tuh Makasih ya udah non to vlog ini Jangan lupa like, subscribe, dan komen Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax